Ini yang biasa digunakan sama pemain pro, dan kemarin udah dipakai sama Iqbal pada saat main di PFL, pertama kali di bintang timur Surabaya. Selamat datang di Topscore, mau cari sepatu apa? Oke Topsc, balik lagi sama gue yang mau Feroziki di Cara Tawasur TV. Kelihatan jago banget gue ya, padahal emang gak bisa main gue. Oke Topsc, kali ini gue akan melakukan review sepatu lagi. Soalnya kalau misalkan gue melakukan review, biasanya lo selalu seneng, lo selalu komen, lo abis itu kalau udah nonton, lo pasti subscribe deh. Nah, apa sih sepatu yang mau gue review? Sepatu yang mau gue review adalah sepatu yang cocok untuk semua posisi. Pasti lo kaget kan? Emang ada sepatu futsal yang cocok buat semua posisi? Nah, ini adalah berdasarkan rekomendasi gue, dan yang gue maksud semua posisi ini adalah posisi selain keeper, kaps. Jadi buat lo yang keeper, gue udah pernah nge-review sepatu khusus untuk keeper, karena agak unik nih untuk keeper. Tapi kira-kira sepatu yang akan gue lakukan review ini adalah sepatu yang cocok untuk selain keeper. Oke, untuk keeper, boleh lo tonton aja dulu ya. Nah, sepatunya apa? Sepatunya adalah keluaran dari Mizuno. Sepatu yang gue maksud ini adalah sepatu Mizuno Basara Select namanya. Nah, sepatu Mizuno Basara Select adalah sepatu yang terbaru dari Mizuno Tops. Tapi kalau seri Basaranya sih udah dari kapan tau ya, udah pernah. Basara 100, Basara 101, 102, 103, 104, ada juga Basara Salah. Nah, kali ini Basara mengeluarkan seri terbaru namanya Basara Select. Selec. Ini adalah sepatunya. Boleh lo liat ya, Tops ya? Keren banget. Oke, gue akan informasikan sama lo dulu bahwa apa saja kelebihan dari Mizuno Basara Select ini. Yang pertama, kalau lo liat outsole-nya, ya. Kalau lo liat outsole-nya, outsole-nya itu turun. Outsole-nya itu bentuknya turun. Jadi di bagian depannya agak ke bawah. Nah, memang wajar, karena menurut gue tumit itu adalah salah satu bagian yang harus dilindungi dari sebuah sepatu. Maka dari itu, kalau lo liat di sini, sepatunya, outsole-nya tinggi belakangnya nih, Tops. Belakangnya tinggi, dan dia punya wall, punya tembok outsole-nya, itu berbahan dasar pilon. Jadi di sini empuk banget kalau lo perhatikan, ya. Empuk banget, Tops. Nah, selanjutnya, apa yang unik lagi? Jadi, biasa, kalau lo liat Basara, seris Basara, itu selalu punya motif garis-garis seperti ini, Tops. Nah, ini juga ada di Basara Select. Jadi, motif-motif garis ini yang bikin sepatu lo kelihatan, apa ya bahasanya, mengkilap mungkin ya. Jadi kalau misalkan lo lagi main futsal, kelihatan banget sepatunya bawa sepatu, ih, mengkilap gitu. Jadi lo dapet perhatian. Meskipun mainan lo nggak jago, yang penting lo diperhatiin. Nah, ini belakangnya kayak begini warnanya. Nah, yang lebih keren lagi di sepatu Mizuno ini adalah, lo liat. Lidah sepatunya, itu kalau lo pernah, gue pernah nge-review juga tentang Ortus Aide Catalyst. Nah, dia punya lidah sepatu yang sama kayak begini. Cuman bedanya kalau Ortus Aide Catalyst itu bahan dasarnya adalah knitting. Nah, kalau ini bukan knitting, ini nilon biasa, bahan nilon biasa. Nah, lo liat ya. Tapi, ketika lo menggunakan sepatu ini, ini, bahan ini, akan menggigit kaki lo dengan sangat kuat. Sehingga seolah-olah mencengkram sepatu lo. Nah, apa sih kelebihannya Mizuno Basara Select? Kenapa bisa buat semua posisi? Gue bahas dari anchor terlebih dahulu. Posisi anchor, pernah gue review, bahwa posisi anchor tuh enaknya pakai sepatu-sepatu yang outsole-nya tinggi, tops. Nah, ini outsole-nya tinggi. Oke, outsole-nya tinggi. Lalu empuk ya, bagian tumitnya. Lalu berikutnya, untuk posisi flank, lo liat nih elastisitasnya, liat. Jarang banget ada sepatu dengan outsole tinggi, tapi elastisnya seperti ini, liat elastisitasnya. Lalu, untuk posisi pivot adalah outsole karetnya, ini enak banget, tops. Dan di bagian sini, ini ada semacam apa ya, kayak busa gitu ya. Dan ini empuk banget. Dan ini bikin stabilitas lo pada saat lo lagi nyender, lagi pivot gitu ya. Atau lagi nahan bola, ini enak banget bagian sini. Sehingga untuk balancing bagus, tops. Nah, jadi sepatu ini menurut gue adalah sepatu yang sangat cocok untuk semua posisi. Dan lagi uniknya, bagi lo flank ya mungkin ya, yang suka nendang concong. Di sini, tops, sebagian depan, ini ada jahitan di depan doang. Nah, gue udah lama banget nggak ngeliat sepatu yang dijahit, apalagi untuk seri Mizuno. Nah, di sini ada jahitannya di sebelah depan. Sehingga untuk nyoncong ini akan lebih kuat, lebih kokoh gitu kira-kira, tops. Tahu concong ya? Dicocor lah kalau bahasa orang Bepok emang. Nah, sepatu ini tersedia tiga warna. Ada warna ini, warna biru tua. Lalu ada warna biru. Oke, tops. Sama. Oke. Ini menurut gue kelihatan banget basaranya ya. Lalu ada warna merah. Ya, tersedia tiga warna untuk basara selectnya. Nah, kabar baiknya buat lo yang pengen nggak tanggung-tanggung dan menikmati sepatu ini secara total, ada namanya basara select pro. Nah, ini yang biasa digunakan sama pemain pro dan kemarin udah dipakai sama Iqbal pada saat main di PFL pertama kali di Bintang Timur Surabaya. Kalian lihat sepatunya seperti apa? Ini adalah sepatunya. Pertama, dari sisi keringanan, beratnya hanya 150 gram. Beratnya hanya 150 gram. Lalu selanjutnya, dari lidah sepatunya ada tambahan grip lagi di bagian sini. Di bagian sepatu ada tambahan grip lagi, beda dengan yang tadi sebelumnya. Sebelumnya hanya di atas saja. Tapi untuk bahan pilonnya, itu full. Tadi kan ada, tadi hanya bagian frame-nya atau bagian atas sepatu ini nggak. Ini full sampai bawah. Ininya, full sampai bawah. Lalu selanjutnya, ini lebih ringan. Outsole-nya semua mayoritas bahannya pilon. Hampir semuanya berbahan dasar pilon. Cuman, yang lebih keren lagi adalah insole-nya, Tops. Lihat insole-nya. Insole-nya ini langsungan. Jadi, nggak ada embel-embel Mizuno atau apa segala macam. Tapi di sini insole-nya empuk banget. Sware, ini keren banget untuk yang pro ya. Nah, ini harganya agak lebih mahal sedikit. Cuman beda gue ucap kalau nggak salah di Topscore. Nah, itu aja sih, Tops. Yang mau gue review, sepatu Mizuno ini bisa lo dapatkan di Topscore. Berapa harganya, gimana cara belinya. Lo bisa langsung hampir aja ke topscore.id atau www.topscoresport. Gue nggak mau promosi. Gue maunya kita ngomong yang seru-seru aja di konten Youtube ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Jangan lupa nikmati sepatu yang bisa dinikmati di semua posisi ini, Tops. Jarang banget ada sepatu yang bisa di semua posisi. Dan lo semua bisa mendapatkan bahasa rasnya lagi ini secara langsung di Topscore.id. Terima kasih. Kalau gue salah, gue bisa dikasih saran di kolom komentar. Kalau misalkan lo ada request atau apa, silahkan tulis di kolom komentar. Gue bisa banget salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax